Halo guys, welcome to my channel Nah, jadi kali ini aku mau kasih tau apa aja olahraga-olahraga ringan yang aku lakuin di trimester akhir kehamilan aku Nah, kali ini kehamilan aku ini udah menginjak usia 39 minggu jadi kira-kira satu minggu lagi babynya launching tapi untuk mempermudah persalinan normal nanti itu moms di rumah harus rajin olahraga salah satunya itu senam kegel atau bisa juga olahraga pakai jimbol jadi di video kali ini aku mau nunjukin beberapa gerakan yang biasa aku lakukan setiap hari untuk memperlancar persalinan normal nanti insya Allah doakan oke, nonton terus video aku sampai akhir jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini jika kalian menyukainya oke, jadi sebelum kita main jimbolnya kita senam kegel dulu untuk melenturkan otot-otot yang ada di sini di bagian paha dalam langkah pertama buka kakinya terus satuin telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan sambil dipegang pergelangan kakinya setelah itu dorong badannya ke depan sambil tarik nafas ini bolanya gak murah banget bisa dilakukan sampai 8 kali di kembali seberapa mampunya nah kalau rasanya udah agak ngos-ngosan stop next kita gerak-gerakkan paha kiri dan kanan seperti sayap kupu-kupu kemudian tahan oke gerakkan selanjutnya kakinya masih dibuka paha kiri dan kanannya masih dibuka kemudian putarkan badannya ke kanan dulu terus dibawa ke depan ke belakang rasakan reaksinya di bagian otot paha dalamnya dua tiga bisa dilakukan 8 kali hitungan senang punya lalu kita tukar arah di sini itu kalau dilakukan secara benar akan berasa di sini di otak ke dalamnya oke guys udah keringetan tuh keringetan kan nah kalau sudah senam kegelnya baru kita lanjut dengan senam menggunakan jimbel ini jimbel yang digunakan itu jimbel berdiameter 65 cm jadi jimbel itu ada yang ukurannya 75 cm ada yang 65 cm ada yang 55 cm disesuaikan saja dengan tinggi badan masing-masing oke gerakan pertama kita duduk di atas bolanya sambil lompat-lompat oke gunanya untuk apa gunanya untuk menghilangkan sakit-sakit di bagian pinggang belakang pokoknya gerakan ini ampuh banget untuk ibu-ibu yang sering sakit pinggang kemudian untuk ibu-ibu yang nafasnya ngos-ngosan selama masa kehamilan jadi dengan duduk di jimbel sambil lompat-lompat seperti ini itu akan melajarkan lompat-lompat airnya sampai capek sampai tinggangnya terasa nyaman oke kalau sudah enakan kita gerakan kedua gerakan memutar jimbelnya tuh dua tiga bisa dilakukan sampai delapan kali hitungan oke selama ibu-ibu main jimbel yang perlu diperhatikan adalah telapak kakinya harus betul-betul menyentuh lantai jangan sampai telapak kakinya itu jenjit di lantai karena nanti bisa aja jatuh jadi telapak kakinya bener-bener harus nyentuh lantai biar aman biar bumiangnya tidak oke gerakan selanjutnya maju-mundur selama gerakan ini ibu-ibu boleh pegangan pada pasangannya atau mencari kursi atau pegangan lainnya agar lebih aman terakhir ini juga enak banget untuk menghilangkan sakit-sakit satu lagi yang harus diperhatikan yang boleh main jimbel ini adalah ibu-ibu yang posisi bayinya sudah posisi kepala jadi kalau posisi bayinya masih sungsang atau melintang jangan dulu gunakan jimbel kenapa? karena jimbel ini gunanya untuk melancarkan kepala baby itu turun ke panggul jadi kalau babynya masih sungsang kepalanya di atas kakinya di bawah kalau ibu-ibu main jimbel otomatis kakinya akan semakin turun ke panggul gitu guys oke next sekarang tegang jimbelnya tegang begini sambil lakukan gerakan up and down turun dengan kaki dibuka selebar belakang tidak terlalu kelihatan eh oh ada penampakan tidak terlihatan kepalanya terima kasih telah terima kasih telah menonton 7 8 Gerakan selanjutnya Masih bolanya masih dipegang Sambil diangkat salah satu kakinya Mudahnya apa? Untuk mengukur keifat imbangan Sambil di tahan 2 2 4 5 6 7 4 Untuk kaki 2 2 3 4 5 6 7 4 2 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Oke guys Jadi gimana? Tuh gerakannya gampang kan? Gerakannya Gak berat Tapi bikin Bumil keringetan Keringetan total Cuman mancing Nah itu tadi beberapa gerakan Yang biasa aku lakukan Selama Kehamilan Trimaster ketiga ini Sembari menanggu Si babynya Launching Semoga Gerakannya aku Biasa gunakan Yang udah aku tunjukin Tadi Bermanfaat bagi ibu-ibu di rumah Bisa dicontohi Dipraktikin di rumah Dan bermanfaat Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya Bye bye